Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membelajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis atau kita juga biasa mengenal COPD kronik obstruktif pulmonari disis dengan saya Resti Lianti Sutrisno Pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa hal mulai dari definisi, faktor resiko bagaimana penyakit ini terjadi prosesnya seperti apa sampai muncul pada tanda dan gejalanya apa kemudian bagaimana pemeriksaannya bagaimana penata laksanaannya serta asuhan keperawatan nanda nognit Oke, kita akan mengawali dari definisi Apa yang dimaksud dengan penyakit paru obstruksi kronis? Apakah PPOK ini berbeda dengan asma? Oke, jadi PPOK ini merupakan salah satu penyakit paru non-infectious penyakit yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif irreversible atau non-reversible atau bisa juga reversible parsial serta adanya respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya jadi penyebabnya adalah adanya partikel atau gas yang berbahaya biasanya sebagian besar adalah penyebabnya asap rokok dan pada PPOK dia bersifat progresif progresif artinya semakin lama kondisinya akan semakin memburuk kemudian dia juga bersifat irreversible atau non-reversible artinya kondisi ini akan menetap jadi keluhan yang dirasakan oleh pasien akan menetap hal ini karena kerusakan pada bronkus maupun alveolinya ini menetap atau penyumbatan jalan nafasnya itu menetap tidak akan kembali seperti semula setelah serangan ini terjadi kemudian bisa juga reversible parsial sembatan jalan nafasnya akan kembali tapi hanya sebagian ini yang kemudian akan membedakan dengan asma pada asma penyempitan jalan nafasnya ini akan kembali seperti semula apabila pasien sudah melewati fase serangan jadi pasien misalnya pasien terpapar oleh suatu alergen kemudian nanti pasien merasakan sesak nafas setelah mendapatkan terapi pasien akan sembuh dan nanti jalan nafas pada pasien asma ini akan kembali seperti semula sehingga pasien tidak merasakan keluhan kecuali nanti terpapar oleh faktor resiko misalnya alergen sedangkan pada PPOK keluhan sesak nafas itu bisa jadi akan menetak muncul setiap waktu karena kerusakan pada bronchus atau pada alveolinya itu bersifat permanen disini kita bisa melihat perbedaan antara PPOK dan asma pada PPOK disebabkan sebagian besar oleh asap rokok yang mana ini nanti akan merangsang keluarnya sel makrofak serta merangsang sel epitel untuk mengeluarkan sel CD8 dan keduanya juga merangsang pengeluaran netrofil yang mana ini nanti akan menyebabkan fibrosis pada saluran pernafasan dan juga menyebabkan kerusakan pada alveoli sedangkan pada asma penyebabnya adalah karena adanya alergen yang mana ini nanti akan merangsang keluarnya sel lemas dan juga merangsang sel epitel untuk mengeluarkan CD4 keduanya akan merangsang eosinofil yang akan menyebabkan bronchokonstriksi jadi bronchusnya mengalami konfriksi atau penyempitan yang lain itu juga menyebabkan airway hyperresponsi ketika pasien sembuh maka bronchus akan kembali seperti semula sedangkan pada PPOK terjadi kerusakan yang permanen pada alveolinya maupun saluran nafasnya atau kerusakan sebagian PPOK secara klinikal fenotip sebenarnya bisa dilihat dalam dua hal yaitu emphysema dan bronchitis kronis walaupun secara diagnosis klinis kita tidak membedakan apakah pasien ini emphysema atau pasien ini bronchitis kronis secara diagnosis klinis akan didiagnosis bahwa pasien ini adalah PPOK pada pasien PPOK yang terjadi pada dirinya bisa hanya saja muncul emphysema bisa hanya saja muncul bronchitis kronis bisa juga pada pasien tersebut muncul kedua hal ini emphysema dan bronchitis kronis pada emphysema kerusakan terjadi pada alveoli sedangkan pada bronchitis kronis kerusakan terjadi atau inflamasi terjadi pada bronchus seperti yang terlihat pada gambar ini emphysema kerusakan pada membran alveoli bronchitis kronis karena adanya inflamasi pada bronchus apa faktor resiko yang menyebabkan PPOK yang pertama adalah kebiasaan merokok kebiasaan merokok pandungan partikel yang ada pada rokok itu akan menyebabkan merangsang keluarnya respon inflamasi sehingga juga meningkatkan makrofak dan netrofil menginfiltrasi ke dalam paru-paru sehingga ini nanti yang kemudian akan menyebabkan kerusakan pada parenkim paru hal lain itu juga riwayat terkapar oleh polusi udara bisa di lingkungan atau di tempat kerja ini juga akan menyebabkan respon inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan paru atau secara genetik yaitu defisiensi dari antitripsin alfa-1 yang mana defisiensi antitripsin alfa-1 itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada dinding alveoli bagaimana patogenesis yang terjadi pada PPOK berikut dijelaskan bagaimana mekanisme inflamasi pada PPOK jadi adanya asap rokok maupun agen-agen pajanan yang lain itu dapat mengaktivasi makrofak dan juga mengaktivasi sel epitel untuk mengeluarkan faktor kemotaksik yang akan merekrut netrofil dan sel CD8 yang ada di sirkulasi sehingga itu kemudian akan merilis faktor mengaktivasi dari fibroblast yang mana fibroblast ini akan membuat proses perbaikan jaringan itu menjadi abnormal serta menyebabkan fibrosis pada bronbus selain itu juga netrofil ini juga akan melepas protease yang mana protease ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding alveoli serta akan melepas hipersekresi musus sehingga juga akan menyebabkan hipersekresi mukus selain itu juga adanya asap rokok maupun pajanan yang lain ini juga bisa meningkatkan stres oksiden sehingga akan mengeluarkan faktor kemotaksik dan menonaktifkan anti protease sehingga protease inhibitor atau anti protease ini menjadi nonaktif sehingga menyebabkan kerusakan alveolar dan juga menyebabkan hipersekresi dari mukus apa tanda dan gejala dari PPOK jadi yang pertama pasien merasakan sesak nafas pasien merasakan batuk-batuk dalam jangka waktu yang lama bisa 2 minggu lebih kemudian pasien merasakan batuk berdahat pada pasien yang merasakan atau mengalami PPOK eksaserbasi akut biasanya gejala-gejala tersebut akan bertambah parah jadi sesak nafasinya bertambah kemudian kadang-kadang disertai mengi disertai batuk batuknya semakin parah dahaknya semakin banyak kemudian seputumnya menjadi purulen dan berubah warna kadang ada yang berubah warna menjadi kekuningan kemudian gejala lain seperti lesu, lemah, susah tidur mudah lelah, depresi oke envisema ada 3 tipe jadi ada sentroasinar, panasinar, paraseptal ketiga tipe ini nanti yang akan memperlihatkan kerusakan yaitu ada di mana pada envisema sentriasinar tipe ini yang paling sering terjadi ini paling banyak terjadi pada berokok menyebabkan kerusakan di bronchiolus jadi pada envisema sentriasinar inflamasi dimulai dari bronchiolus kemudian menyebar dan menyebar ke arah perifer tapi pada envisema sentriasinar ini alveolusnya masih utuh alveolusnya tidak mengalami kerusakan kerusakan hanya ada pada bronchiolus kemudian ada envisema paraseinar ini menghancurkan seluruh alveolus dan melibatkan bagian bawah paru jadi kerusakannya adalah ada pada alveolusnya biasanya ini terjadi pada defisiensi anti-tripsin envisema parasiner vokal ini juga bisa ditemukan pada dasar dari berokok kemudian envisema paraseptal ini melibatkan struktur saluran nafas bawah duktis alveolus dan kantong alveoli prosesnya terbatas di sekitar septa paru dan pleura yang menyebabkan blep terisolasi di bari bervaru dan menyebabkan ponemotorak spontan karena disini juga bola raksasa kadang menyebabkan kompresi berat pada jaringan paru oke bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada pasien PPOK yang pertama kita perlu melakukan anamnesis faktor resiko jadi faktor resiko yang penting biasanya adalah usia pasien PPOK biasanya terjadi pada usia pertengahan karena ini merupakan penyakit yang progresif kemudian adanya riwayat pajanan kita perlu menganamnesa riwayat terkait dengan adanya asap rokok polusi udara maupun polusi tempat kerja jadi kebiasaan merokok ini merupakan satu-satunya penyebab kausal yang terpenting jadi pada pasien PPOK itu sebagian besar dapat dipastikan adalah berokok baik itu berokok aktif, berokok pasif atau bisa juga karena kondisi lain oleh karena itu penting bagi kita tenaga kesehatan untuk melihat pada riwayat merokoknya apakah pasien berokok aktif, berokok pasif atau mantan berokok, bekas berokok di sini kita perlu menentukan gadget berat merokok pada berokok aktif yaitu dengan indeks breakman atau IB, kita singkat IB bagaimana menghitungnya jumlah rata-rata rokok yang dihisap jadi kita perlu mengukur indeks breakman yaitu dengan cara menghitung jumlah rata-rata rokok yang dihisap sehari dalam batang dikali lama merokok misal pasien dalam satu hari merokok 24 batang lama merokoknya sudah 10 tahun berarti hasilnya datatlah 240 maka IB dia masuk dalam kategori sedang kemudian kita melakukan anamnesia pada gejala kliniknya ada beberapa gejala klinik yang akan muncul pada pasien yang pertama adalah batuk kronik jadi batuk kronik ini bisa hilang timbul selama 3 bulan yang tidak hilang dengan pengobatan yang diberikan kadang batuk dapat terjadi sepanjang hari atau hilang muncul kadang juga terjadi pada malam hari kemudian yang kedua adalah berdahak kronik jadi kadang pasien menyatakan saya merasakan ada dahak tapi tidak disertai batuk kemudian pasien juga merasakan sesak nafas terutama pada saat aktivitas seringkali pasien sudah mengalami adaptasi sehingga sesak nafasnya bersifat progresif lambat sehingga tidak digeluhkan lagi sehingga anamnesis terhadap sesak nafas ini harus lebih teliti kita bisa menggunakan skala sesak nafas kemudian juga muncul visi yang disebabkan oleh penyempitan dari saluran pernafasan karena secara umum saluran pernafasan lebih sempit pada saat ekspirasi maka mengi ini dapat terdengar lebih jelas pada saat fase ekspirasi ini adalah skala sesak nafas yang bisa kita gunakan yaitu ada skala 1 sampai skala 5 jadi 1 tidak ada sesak kecuali aktivitas berat 2 sesak timbul jika berjalan cepat naik tangga 1 tingkat 3 berjalan lebih lambat merasa sesak 4 sesak timbul jika berjalan 100 meter atau setelah beberapa menit 5 sesak bila mandi atau berpakaian kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik perubahan yang akan ditemukan yaitu pada PPOK ringan dengan austultasi kita sudah bisa mendengarkan adanya suara nafas tambahan kemudian pada PPOK derajat sedang dan derajat berat kita nanti bisa melihat perubahan cara bernafasnya kita akan melihat pasien bernafas dengan PLP atau perselibrating juga bisa melihat perubahan bentuk anaptomi torak menjadi bentuk seperti tutom atau barrel chest nah pada pemeriksaan fisik pada inspeksi kita akan menemukan bentuk dada itu barrel chest dada seperti tong pada dewasa diameter anteroposterior itu biasanya 1 banding 2 nah pada barrel chest diameter anteroposterior itu sama jadi 1 banding 1 jadi dadanya melebar seperti tong kemudian cara bernafasnya perselibrating seperti orang yang meniup liling jadi bernafasnya mulutnya seperti menyucu ekspirasinya memanjang jadi sikap ini merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan dari retensi CO kemudian terlihat pembesaran penggunaan otot-otot bantu bernafasan kemudian pelebaran selah iga kemudian penampilan pink puffer atau blue blotter pada pink puffer disini gambaran yang khas pada emphysema jadi penderita terlihat kurus kulitnya kemerahan pernafasannya dengan perselibrating dengan blue blotter gambaran khas pada bronchitis kronik yaitu pada penderita gemuk sianosis terdapat edema tungke dan ronggi basal di paru serta sianosis sentral dan perifer dengan pada pemeriksaan fisik pada palpasi akan didapatkan vokal fremitusnya melemah selah iganya melebar pada perkusi akan ditemukan hipersonor pada auskultasi akan didapatkan suara nafas vesikuler melemah atau normal kemudian ekspirasinya memanjang wising biasanya timbul pada ekstraserbasi juga bisa ditemukan ronggi kemudian untuk menegakkan diagnosis kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan spirometri pemeriksaan spirometri ini merupakan goal standar untuk pemeriksaan PPOK karena disini nanti kita akan melihat apakah ada obstruksi pada saluran pernafasan atau tidak obstruksi ini ditentukan oleh nilai VEP1 volume ekspirasi paksa detik pertama kurang dari 80% dari nilai prediksi atau VEP1 per KVP kapasitas vital paksa itu kurang dari 75% apabila spirometri tidak tersedia bisa menggunakan AP emeter tapi biasanya tidak sebagus dari hasil spirometri kemudian radiologi atau fototorek pada pemeriksaan radiologi dapat ditemukan kelainan paru berupa hiperinflasi atau hiperlucen diafragma mendatar serta carakan broncovaskuler tapi kadang pada PPO karingan hasilnya akan normal jadi yang terpenting pemeriksaan fototorek ini adalah untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis yang lainnya pemeriksaan AGD untuk melihat kadar PO2 dan PCO2 dalam darah kemudian laboratorium darah rutin untuk melihat timbulnya polisitemia ini menunjukkan telah terjadinya hipoksia kronik kemudian pemeriksaan sputum ini pada kasus ekstraserbasi untuk pemilihan antibiotik yang tepat klasifikasi PPOK disini kita akan mengklasifikasikan PPOK menjadi 3 yaitu PPOK ringan, PPOK sedang, dan PPOK berat jadi PPOK ringan itu dengan atau tanpa batu dengan atau tanpa produksi sputum dan sesak nafas derajat 0-1 kemudian spirometrinya VEP1 lebih dari sama dengan 80% memprediksi VEP1 berkvp kurang dari 70% sedangkan PPOK sedang dengan atau tanpa batu dengan atau tanpa produksi sputum sesak nafasnya derajat 2 sesak timbul pada saat aktivitas VEP1 per kvp nya kurang dari 70% VEP1 nya antara 50% sampai 80% prediksi kemudian PPOK berat sesak nafas derajat 0-3 atau 4 dengan gagal nafas kronik jadi hasil AGD didapatkan hipoksemia dengan normokapnyo atau dengan hiperkapnyo kemudian eksaservasi lebih sering atau serangan sesak nafasnya lebih sering disertai komplikasi korpulmonal atau gagal bentung kanan disini VEP1 berkvp nya kurang dari 70% VEP1 nya kurang dari 30% dari prediksi atau VEP1 lebih dari 30% tapi dengan gagal nafas kronik lalu bagaimana penata laksanaannya tujuan dari terapi PPOK itu adalah untuk memperbaiki ventilasi memfasilitasi pembersihan sekret yang ada di bronkial mengurangi komplikasi serta memperlambat progresifitas dari gejala klinis dalam penata laksanaan PPOK mungkin kita akan menggunakan obat-obatan kemudian kita akan menggunakan penunjang pada penunjang itu nanti ada rehabilitasi terapi oksigen atau bahkan ventilasi mekanik jika diperlukan rehabilitasi, edukasi edukasi nanti kita perlu sampaikan terkait dengan obat-obatan terkait dengan faktor resiko yang mungkin muncul pada pasien kemudian kalau pasien merokok kita harus fasilitasi dia untuk bisa berhenti merokok kemudian latihan fisik latihan fisik itu kita bisa menyarankan latihan untuk meningkatkan otot pernafasan atau endurance exercise selain itu juga nutrisi karena apa? pada pasien PPOK itu sering terjadi malnutrisi karena bertambahnya kebutuhan energi akibat dari kerja muskulus respirasi yang meningkat selain itu juga terjadi hipermetabolisme terapi oksigen perlu diperhatikan apakah pasien perlu membutuhkan oksigen jangka panjang atau hanya pada saat eksaservasi saja ventilasi mekanik di ICU dibutuhkan kalau pasien mengalami eksaservasi berat atau ventilasi non mekanik di rumah untuk pasien yang PPOK berat memperbaiki ventilasi memperbaiki ventilasi bisa dengan pemberian obat-obatan yang pertama adalah pemberian broncodilator broncodilator berarti broncodilator dilator dilatasi, mendilatasi broncus melembarkan broncus jadi ini golongan agonis beta 2 antikolinergik sama metil santia pemberian broncodilator itu melalui inhalasi kecuali kalau eksaservasi bisa melalui oral atau sistemik kemudian agonis beta 2 ini bekerja pada agroner reseptor beta 2 pada otot polos saluran pernafasan dan bisa menyebabkan broncodilator serta membantu membersihkan mukus dan memperbaiki dari kekuatan otot pernafasan efek sampingnya minimal onsat kerjanya cepat efek pencahnya 60-90 menit dan durasi kerjanya 4-6 jam karena pasien mengalami inflamasi CE perlu diberikan anti-inflamasi bisa diberikan golongan metilpregnisolan atau pregnison digunakan bila terjadi eksaservasi akut dalam bentuk oral atau injeksi intravena berfungsi untuk menekan inflamasi yang terjadi bentuk inhalasi anti-inflamasi jangka panjang itu diberikan bila pasien sudah melakukan uji kortikosteroid positif yaitu terdapat perbaikan VEP1 pasca broncodilator meningkat lebih dari 20% kemudian antibiotik antibiotik diberikan pada pasien eksaservasi disesuaikan dengan polakuman yang ditemukan ini tidak dianjurkan pada penggunaan jangka panjang untuk mencegah eksaservasi mukolitik hanya digunakan pada pengobatan simptomatik bila didapatkan dahak yang kental dan lengket dan tidak diberikan secara rutin kemudian anti-tutif hanya diberikan pada batuk yang sangat mengganggu kemudian untuk membersihkan set keret broncus tadi sudah dijelaskan juga kita bisa nebulasi dengan broncodilator atau terapi non-farmakologi jadi kita bisa memberikan postural drainase pemberian posisi kemudian fisioterapi dede penata laksanaan terapi oksigen penata laksanaan terapi oksigen pada pasien PPOK itu harus sangat hati-hati dan perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisa gas darah pada penggunaan jangka panjang atau eksaservasi karena pada terapi oksigen yang tidak berhati-hati justru dapat menyebabkan hiperkapno atau PACO2-nya meningkat indikasi pasien membutuhkan terapi oksigen apabila PAO2 kurang dari 60 ml dHg atau saturasi oksigen kurang dari 90% atau PAO2 55-59 ml dHg disertai dengan korpulmonal atau tanda-tanda gagal jandung kanan, slip apno, atau penyakit yang lain pada PPOK pemberian oksigen ini bermacam-macam bisa jangka panjang, bisa pada waktu aktivitas saja bisa pada waktu timbul sesak mendadak atau secara intensif karena gagal nafas terapi oksigen jangka panjang yang diberikan di rumah pada KETN stabil terutama bila tidur atau sedang aktivitas nama pemberiannya bisa 15 jam setiap hari pemberian oksigennya dengan asal kanul 1-2 liter per menit terapi oksigen pada waktu tidur itu bertujuan untuk mencegah hipoksemia terapi oksigen pada waktu aktivitas bertujuan untuk menghilangkan sisaan nafas dan meningkatkan kemampuan aktivitas sebagai parameter digunakan AGD atau pulse eximetry yang mana dengan target pemberian oksigen harus mencapai kreaturasi oksigen di atas 90% apa diagnosis keperawatan yang muncul pada pasien? karena adanya inflamasi, adanya mukus, atau adanya penyepitan jalan nafas kita bisa angkat ketidak efektifan bersihan jalan nafas karena pada PPOK bisa juga gangguannya adalah pada alveolinya sehingga pertukaran oksigen dan CO2 menjadi terganggu sehingga nanti bisa jadi akan didapatkan hasil AGD yang abnormal maka kita akan mengangkat diagnosis gangguan pertukaran gas karena oksigen yang tidak adekuat metabolisme yang tidak adekuat sehingga pasien akan mengalami intoleransi aktivitas selain itu bisa juga muncul kurang pengetahuan pada pasien terkait dengan faktor resiko, obat-obatan, dan lain sebagainya ini contoh NOV yang mungkin muncul pada diagnosis ketidak efektifan persihan jalan nafas yaitu status pernafasan kepatanan jalan nafas misal target kita frekuensi nafas dari berapa, misal 30 kali per menit menjadi 16-20 kali per menit irama nafas dari tidak teratur menjadi teratur tidak adanya suara nafas tambahan wising atau ronggi pasien batuk berkurang atau tidak batuk tidak di-piu akumulasi sebutung berkurang kemudian tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan kemudian NIC ini adalah label-label NIC yang mungkin bisa dipilih pada pasien BPUK jadi yang pertama adalah monitor pernafasan untuk melihat apakah kriteria hasil ini tercapai atau tidak kemudian kita bisa manajemen batuk untuk mengeluarkan dahak pada pasien atau bisa juga dengan fisioterapi dada kemudian dengan terapi oksigen untuk mengatasi sisak nafas dan kalau pasien membutuhkan ventilasi mekanik kita bisa pilih manajemen ventilasi mekanik bisa yang invasif, bisa yang non-invasif kalau sampai terjadi asidosis respiratorik kita perlu manajemen asam basa, asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik dan kalau pasien berokok kita bisa angkarnik bantuan penghentian merokok ini referensi yang bisa digunakan baik, saya rasa cukup kita mengakhiri dengan membaca hamdallah dan doa penduduk majelis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati